selamat menikmati 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 pera FC buat orang ipoh cakap memang brilliant benda simple je letak link QR code je dekat JC tapi tujuan dia tu yang bijak tujuannya adalah untuk register nama owner JC wow jadi ada barcode nya untuk orang yang misalnya beli gitu kan pemiliknya bisa ngasih nama gitu wow keren banget berarti ini teknologi tingginya ini guys ya apakah tidak ada di istilahnya kaos-kaos yang lain apakah hanya di pera ini aja FC pera ya ini keren banget asli guys cuman curious aja sih sebenarnya cuman sekarang itu curious curious kalau di Indonesia sekarang curious guys bacanya ya jadi itu oh my god sebuah hal yang udah umum gitu tapi di sini untuk keren ownership claim so kiranya lepas fans beli JC pera FC ini diorang boleh scan QR code dan akan dilingkan untuk isi form maklumat peribadi macam nama nombor telefon email semua data-data ni semua akan disimpan oleh pera FC so lepas ni siapa-siapa yang scan balik QR code akan dapat tahu siapa owner sebenar JC tu oh bener guys canggih betul jadi jadi kalau kita beli ni kita udah-udah istilahnya beli bekas gitu kan wah pengen tahu ni punya siapa ya dulunya seperti itu dan itu bisa kelihatan guys wow keren banget si asli wih kalau bekas-bekasnya artis gitu pasti mahal gitu kan nantinya bener gak sih function ni ada dekat JC original je kalau korang scan QR code dekat JC ciplak memang takde link apa-apa lah takut dia link ke website yang bukan-bukan betul aku tak sure lah kalau ada kelab bola sepak dekat luar sana yang ada juga function macam ni tapi bagi aku apa yang perak FC buat ni memang bijak betul lah benda ni memang bagus untuk kita mengatasi masalah JC ciplak ni JC cetak rompak dan menggalakkan fans untuk beli JC yang original bener sih guys kalau istilahnya kita pakai original itu enak banget dipakai tapi kalau istilahnya yang kawai kalau di Indonesia ngatain ya kawai jersey-jersi kawai itu bakalan gak enak dipakai dan panas so lagi ramai yang ada inisiatif untuk support club selain tu perak FC pun boleh ada database fans kalau diorang nak buat promotion ke nak buat marketing apa-apa ke senang lah nak inform nak blast dekat fans diorang bagi aku benda baik macam ni memang patut di apply oleh semua club yang ada dekat Malaysia ni bab harga pula bagi aku memang berpatutan untuk fans isu harga dia bawah 100 je which is RM79 eh murahnya RM79 layer isu pula hanya RM159 eh murah kalau wang sini sekitar RM300 ribuan aja ya ok termasuk murah lah ini kan original gitu kan yang bukan ciblakan gitu atau bisa dikatakan bukan kawek gitu kan Malaysia ini lah kelebihan kalau pakai brand local sebab harga boleh kautin tak bagi harga cekik darah sangat aku rasa fans perak memang wajib dapatkan JC original perak FC untuk musim 2023 ni apa-apa yang dah dapatkan tu cuba sembang sikit cita sikit review sikit ok ke tak JC baru ni betul itu saja untuk video kali ni kita jumpa lagi on the next video Assalamualaikum dan Assalamualaikum sejahtera Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ok guys sudah selesai videonya dan itulah tadi berarti teknologi tinggi teknologi tinggi secanggih apa ternyata canggih juga istilahnya kaos gitu tapi bisa mengetahui pemiliknya siapa pemilik pertamanya gitu kayak mobil ataupun kereta itu kan tangan pertamanya siapa ada STNK nya ada surat-suratnya gitu kan nah disini ini baju aja jersi FC perak ini juga kayak gitu oke kita akan kita akan melihat komentar-komentar disini guys selamat maju jaya squad perak FC ya syukur ada syarikat yang sanggup bela pasukan ini oke sebagai anak kelahiran negeri Johor dari ibu bapak kelahiran negeri perak saya doakan mudah-mudahan perak FC kembali seperti zaman kendalian mendiang wegang oke saya dah dapatkan satu semasa perlewanaan persahabatan perak FC dan penang FC di stadion minggu lepas edisi fan isut kain sedak dia komen dia komen kain sedak selesai pakai sangat berpuas hati dengan kualitinya oke sangat-sangat berbaloi dengan harga yang cuma 79 untuk fan isut tahniah cita karena berjaya menghasilkan jersi yang berkualiti mongga perak FC terus maju jaya dan sukses dan terima kasih XOX karena telah menyelamatkan sebuah pasukan bola sepak yang menjadi kebanggaan rakyat Tengki Perak Darul Rizwan lebih 100 tahun lamanya wow keren sih keren banget guys ayuh orang perak kita berikan sokongan padu untuk perak FC ya kan buat orang-orang perak ya guys belilah istilahnya untuk mensupport ya kan pasukan bola ataupun klub perak FC gitu kan terbaik memang bijak inovasi nih orang perak patuh beli jersi ini ini salah satu cara untuk support pasukan bola sepak anda ya kan murah kok ayah aku orang gerik perak mak aku orang baling kedak so aku ada dua kelap pilihan kat liga super tapi pilihan utama jatuh ke kedak sebab aku lahir dan membesar di kedak aku pun kolektor jersi sampai sekarang tak pernah melintas nak kolek jersi perak pelik juga jersi player isu perak 159 reggae jersi player isu kedak pula 130 kedak pakai brand international loto code ya terserah orang-orang pendapat di situ sebab ada mungkin teknologinya itulah beda tak semua ada aku harap fans perak kat luar sana belilah jersi yang ori kita sama build up balik tim perak betul sedikit sebanyak boleh juga support fan tim perak kalau beli jersi ori betul lah betul-betul banget jangan di selainnya beli yang kawet belilah yang original sebab apa di situ juga kita akan membantu ya klub perak itu sendiri ya kan klub sepak bola yang kita sayangi ya kan yang kita fans banget gitu kan kebetulan istilahnya kalau masalah bola itu saya kurang-kurang informasinya seperti itu ya teman-teman karena kalau pertandingan mungkin kita nonton tapi kalau istilahnya menghafal nama-namanya dan lain sebagainya itu kurang mungkin pemain-pemain yang viral baru saya tahu gitu kan oke itu saja video kali ini guys jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya terima kasih teman-teman yang sudah request di instagram ya terima kasih banyak buat teman-teman juga yang nonton video ini sampai selesai saya peminat undudri apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati